124 jiwa Coba kosir rata ganti Selamat pagi Pak Kadenadi Terima kasih untuk atas ini Jadi untuk Jawa Caya Gerimis Gunung Anggung tak teramati Jadi masyarakat Ada 124 jiwa Untuk pengungsi ya Begitu Pak Kadenadi Selalu tinggalkan kewaspadaan Setiakan APD ya Selalu berhati-hati Salam tangan untuk Pak Kadenadi Mungkin ada informasi tamar yang ingin disampaikan kembali Kami persilakan Pak Kadenadi Ya Pak Kusendra Untuk yang lainnya nih Helo Begitu Bila ada alurjen Yang langsung menuju ke posindok Pasir Bayu Juga bersama salam ya Kepada rekan-rekan Pasir Bayu Agung Dimanapun berada Semoga sehat selalu Dan tetap berlindungan di desa yang berbeda Beserta juga keluarga Pak Kusendra Semoga sehat Sarang-sarang Begitu Pak Kusendra Mungkin itu saja Dari tiang operator Kadenadi Bukit Gala Mohon izin stand by Dan selamat malam Terima kasih Untuk informasinya di malam hari ini Dan atensinya Harapan selalu sehat dan tetap semangat Juga salamnya sudah didengar langsung Selama dekatannya juga Terima kasih Untuk doa dan harapannya Berkenan stand by Mungkin ada informasi urjan Yang ingin disampaikan kembali Kami bersyarakan Untuk memasuki frekuensi kembali Baik Mungkin ada rekan di belakang Kadenadi Yang hinding kontek Kami bersyarakat dengan Api dengan nama Iya operator Royan Soare Siaran kontek Coba perbaiki PTT-nya ya Adanya Ada terbut Kendang bagus Suaranya kendang tidak Demikian Pinjam sebentar ya Memanggil Pak Ketua sebentar Pak Gede Mawane Ada motor ya Royan Soare Jangan manggil Ya mohon maaf Pak Jadi Tak boleh sampaikan Ya Untuk SRL Dipuasi Kembali menurunkan peningkatannya Jadi Bagi masyarakat Dan relawan yang didual Pulau Labad Desa Terdapat Ataupun Sipadesan Yang bisa Memantau Gunung Agung Tapi persilakan Informasinya Dan juga Dikankan selalu kewaspadan Karena SRL Terus meliuk-liuk ya Sangat kencang Demikian informasinya Rekat-Rekat Informasi Temukus Busake Botko Indok Pasabaya Di Kebling menuju Baik Di Kebling menuju Kami persilakan informasinya Ya terima kasih Untuk waktunya Untuk visual Gunung Agung Bisa diangamati Dari Temukus Gunung Agung Mengeluarkan Asap Sangat gemuk Mengarah ke arah Barat Untuk suara gemuruh Sangatlah dajat Begitu yang dapat Yang informasikan Dari Temukus Busake Dikebling Ijin setan baik Ganti Baik Dikebles Yang ada di Temukus Sudah menyambatkan informasi Keluar hasap Gemuk Menuju ke arah Barat Dan suara gemuruh Di belakangnya 4 Dikebles Menuju ke arah Mangeh Pak Yanendra Gintang Infonya Benar yang saya dengar Gitu Yang baru Boleh info Saking Badai kelodan Gintang Pak Yanendra diinfokan bahwa sekarang kecuacanya hujan di tiang disuruh pantau lewat radio lewat silo dan pantau visual dari sini tapi tidak kelihatan begitu Pak Yanendra itu jadi bila rekan-rekan mempunyai informasi seputar Gunung Agong In 200 meters informasinya di tiang jadi stand by RQ jadi stand by gantan yang terbaiknya semua informasi mungkin ada rekan di belakang lagi yang menyebabkan informasi kami persilahkan di pantau dari radius 7km memang terdengar suara gemuruh ganti informasikan diang Putu Arda dari setaraan Baiknya Sudah Bagus Mantra, Glongkong saya informasikan ikuti yang melihat Gunung Agong mengubahkan asam cebal dan gemuk dan menuju ke arah barat begitu dan diang juga melihat titik api merah yang sepertinya begitu informasi dari diang kembali Putu Arda Baik Pak Putu Arda terima kasih sudah menyapakan informasi Gunung Agong terhormati mengeluarkan asam tebal gemuk menuju ke arah barat jadi rekan-rekan yang berada di seputaran areal Gunung Agong mohon kati-hati-hati-hati dan tinggi kelalu keseladaan mungkin ada rekan yang di belakang Pak Putu Arda ingin menyampaikan informasi kami persilahkan pos Panto Manikmas melaporkan ya pos Panto Manikmas silakan laporannya di malam hari iya terima kasih rekan ku yang ada di pos mas jadi di seputaran Dukan Belaf kita fokus langsung ke junggu sekarang terdengar suara gemuruh yang sangat keras sekali samun pisau gunung belum bisa diamati karena tertutup kabut demikian dari operator Mangku GM seputaran Manikmas silakan dilanjut baik terima kasih Pak Mangku GM yang ada seputaran Manikmas sudah menyambungkan informasi terdengar suara gemuluh dan juga suara SRR sekarang sudah mulai landai ya jadi masyarakat tetap tenang dan selalu tingkatkan kewaspadaan juga bila mana ada perkembangan kembali bila mana ada perkembangan kembali yang bercepat ujian kami bisa masuk ke frekuensi kembali lalu tingkatkan kewaspadaan selalu sediakan APD mungkin ada rekan yang di belakang Pak Mangku GM kami silakan kembali malam-malam operator Suarnawa ganti-ganti ya Pak Suarnawa terbando kami persilakan informasinya yang terbaru baik terima kasih untuk saat ini di terminal Manema hujan rintik-rintik namun visual gunung tidak teramadi panduan kami di sini lain ya karena di sini tidak terkenal buruh namun aktivitas masyarakat masih melakukan giat atau latihan gamelan di kantor desa berbukal besakit tempatnya di sekat utara terminal depikian sudah yang bisa kami laporkan bila mana ada urjan atau hal-hal yang lebih penting nanti sifatnya saya akan memasuki frekuensi yang sama demikian selamat malam dan salam tangguh demi kemanusiaan standby selamat menikmati selamat menikmati dengan bencana gunung gunung agung informasi di malam hari untuk selatan gunung agung masih saat ini hujan dan bisa gunung tiba lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena situasi gunung agung belum berhenti waktu-waktu bisa terjadi eropsi lagi hanya itu informasi dari selatan menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak Yan Suara sampai persilakan ya terima kasih pak di youtube ya mohon maaf ini story gaknya ini mau memanggil pak ketua sebentar mumpung landai situasinya pak di pohane disini pak di pak di pohane suara memanggil ganti siap pak kau saya ada di pesankan masih ngirim dispenser ganti oh iya bisa itu artinya ada settingan di sebelah ya ada ya mau kurdasi sebentar ya di ada ada suara ada ya bergeser bergeser sebentar ada diangkut nasikan pak di youtube bos kerindu lanjut sudah dapat berkomunikasi dengan pak ketua ya terima kasih ijin menginformasikan itu gunung agung kelihatannya ada erupsi ya tapi tidak kelihatan apa namanya besarnya seperti apa mohon reka-reka selesai agatan waspada yang berada di seputaran gunung agung informasi dari badat bagaimana apapun dari sama pak de harta mau diinformasikan pak subaya subaya kami persilahkan dengan nama operator dan posisi terima bos yang tadi bos yang dia pak subaya pak subaya kami persilahkan dilangkapi dengan nama operator dan posisi salam bos yang indok pose bayu bisa mendengar saya baik bagi yang menganggil pos indok pose bayu dapat kami terima silahkan dilangkapi dengan nama operator dan posisi terima bos yang dia di pos indok pose bayu baik bos yang dia operator jarum dari seputaran yang melaporkan untuk cuaca cerah demikian yang melaporkan namun visual gunung agung tidak dapat terhapati karena di depi mendung demikian bos sendra ganti yang dapat pencatatan informasi seputar melaporkan cuaca cerah gunung agung tak terhapati ada informasi tambahan ya ingin disampaikan kembali kami persilahkan jenis yang tambahkan lagi untuk aktivitas masyarakat masih seperti biasa normal dan banyak juga masyarakat yang sedang ini melakukan upacara adat biadalan di pura-pura demikian bos sendra yang dapat saya laporkan dari pura-pura laporkan salam tangguh demi kemanusiaan ohan izin stand by 73 informasinya di malam hari jadi berkenaan stand by mungkin kemana ada informasi yang disampaikan kembali kami persilahkan untuk mengumpul pesendak Pak Cebayo salam tangguh untuk manusiaan dan betah semangat kini belakang Pak Jarod pencara laporkan kami persilahkan kembali Pak Cebayo baik silakan yang memanggil posko Indopasio Pak Cebayo selamat malam berjalan dengan normal masyarakat atas juga belum bergeser mungkin karena sudah ada pergerakan di gunung begitu namun kami dari staf desa sudah bersiaga-siaga dari kemarin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan di pos-pas Cebayo dari saya Mangkualid di ada lagi saya langsung stand by di posisi mendengarkan baik terima kasih Mangkualid di pit pit ya terima kasih informasinya tetap puas pada dan monitor perkembangan jadi bila malam ada hal-hal yang menonjol silakan diinformasikan kembali berkenaan stand by selamat malam posko hindu pasce bayu apa bisa diterima silakan yang memanggil posko hindu pasce bayu lengkapi dengan nama operator terima di sumber terima kasih saya operator reketur sadie bukit pohon pohon ngekiri dapat kami laporkan tadi sempat terdengar gemuruh dan diiringi dengan SRR yang meliuk-liuk tetapi visual Gunung Agung tidak bisa kami amati karena tertutup awan yang sangat tebal begitu Pak Mada Sumerte informasi baik Pak Ketut radio di buah negiri jadi terima kasih untuk informasinya tetap puas pada monitor perkembangan bila ada hal-hal yang menonjol silakan nanti diinformasikan kembali semoga semua selamat menikmati dalam keadaan baik berkenaan stand by selamat malam dan dengar suara gemurun dari Gunung Agung Pak Yanendra Minta infonya apakah di seismogramnya terbaca ini ada yang menyampaikan informasi bahwa gunungnya itu gemuruh begitu Pak Yanendra tapi sementara di sideman belum ada gemuruh tidak terdengar tanpa Anendra minta informasi informasi Gunung Agung dan dan baik kami hukum izin ya untuk membacakan magma band informasi Erupsi Gunung Agung untuk 1921 Wita nah terjadi Erupsi Gunung Agung Bali pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 1921 Wita namun tinggi kolom abu tidak teramati Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 24 mm dengan durasi kurang lebih 1 menit 10 detik saat ini Gunung Agung berada pada status level 3 atau siaga jadi masyarakat tetap di himbau tetap tenang tidak panik juga dari pantauan SRR saat ini sudah kembali lantai terima kasih atas perhatiannya jadi semertai posko indopasibayu kembali standby itu lamban tidak terdengar suara gemuruh karena angin yang bercup kencang dari minggu-minggu ini hanya terdengar suara angin begitu ganti besok semua informasinya Pak Madiadi salam kontek perdana Niki ganti suks sememuali Pak salam kenal saking titian Niki selamat menikmati Terima kasih telah menonton.